Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Mr. Ridho selaku dosen Sosio-Lungistik kelas 6H Dan teman-teman sekalian Baiklah disini saya Hafiz Zulwani akan menjelaskan sedikit tentang Materi dari kelompok 2 yaitu Sejarah dan Ruang Lingkup Sosio-Lungistik Untuk sejarah itu sendiri Sosio-Lungistik itu diperkirakan muncul pada tahun 60-an Dan dalam sebuah artikel yaitu A Brief History of American Sosio-Lungistik Itu disebutkan bahwasannya Sosio-Lungistik itu adalah Antropologi Linguistik Nah, apa itu Antropologi Linguistik? Antropologi sendiri bahasanya ada dua kata Yaitu Antropos dan Logos Yang artinya Antropos adalah manusia dan Logos adalah ilmu Yang artinya Antropologi Linguistik itu sendiri adalah Ilmu yang pelajar tentang manusia dan kaitannya dengan bahasa Nah, di materi kelompok 2 itu sendiri Juga dibawakan ruang lingkup dari Sosio-Lungistik Ruang lingkup itu sendiri dibutuhkan Agar kita tidak menyimpang dalam mempelajari atau mengkaji Sosio-Lungistik itu sendiri Nah, banyak yang mengira bahwasannya Antropologi itu hanya untuk Sosio-Lungistik Salah, itu Antropologi juga ada dalam Sosiologi Ilmu yang mempelajari tentang manusia Nah, bedanya Sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang Lebih keaktifitas manusia, tentang manusia itu sendiri Di dalam suatu Sosial Masyarakat Misal, meneliti bagaimana perbedaan Sifat manusia di dalam rumah dan di luar rumah Tapi jika tentang Sosio-Lungistik Maka itu berbeda Sosio-Lungistik sendiri pusatnya adalah di bahasa yang digunakan Dalam suatu kemasyarakat itu sendiri Bukan tentang manusia yang melainkan bahasanya Mungkin sekian dari saya Saya akhiri Ini Nasiratul Musaki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh